Ada versi lain kalau yang saya tangkap dari Entos, itu lepas. Lepas, itu yang menangkap Jamus Kalimosodo itu Sang Hyang Menang. Sang Hyang Menang lalu menitipkan Jamus Kalimosodo ini kepada Petro. Nah ini dari sini kemudian berlanjut ke lakon Petro jadi Ratu itu mulanya dari sini ya. Entos membuka pagelaran di Demak itu, adegan pertama itu Sang Hyang Menang menyerahkan Jamus Kalimosodo kepada Petro. Setek langsung muncul tong-tong shot ya. Nah kalau yang di versi diserahkan ke Petro, misalnya ceriteng itu dia bikin sanggit. Ketika Petro diserah itu bingung ya, ini gimana cara menjaga itu, diselipkan di ikatnya. Nah ketika diselip itu dia, Petro, kok ano ya, kok enak rasanya jadi merasa GR ya, jadi kayak ano lah ya, ada rasa bahagia, ada rasa kuat gitu loh. Akhirnya kok bayok-bayok anu selomot rokok, orang panas ngedolah kira-kira-kira gitu. Cocok-cokri kok orang-kira, sakti anak-anak, dia mencoba itulah. Dia dalam perjalanan itu menaklukkan kerajaan sampai akhirnya dia menaklukkan kerajaan itu. Jadi lalu jadi Prabu, tong-tong shot dia mengalahkan satu kerajaan. Kerajaan, kerajaan yang lalu menjadi pembantu dia, pakaian kebesaran yang dia pakai, dia gelarnya Prabu, tong-tong shot dan ber kedua-dua. Nah itu benar masuk ke lakon Petro jadi ratu yang saya ceritakan itu. Nah jadi itu ya, teman-teman sekalian gambaran ya lakon Petro jadi ratu kaitannya dengan lakon sebelumnya Mustoko Weni. Nah lakon-lakon wayang ini sebelum kita pahami, kita mesti sadar ya paradigma, paradigma wayang itu memang diciptakan oleh para wali kan konteknya abad-awal abad 16 ya. Awal abad 16 itu memang untuk dakwah, dakwahnya para wali ini kan saya mengajak orang untuk membentuk kepribadian sebetulnya. Kenapa dibentuk kepribadian, integritas diri, karena konteknya waktu itu Majapahit sedang, imperiumnya sedang tercerai-berai, tercerai-berai banyak kerajaan-kerajaan memisahkan diri, banyak kerajaan baru muncul lalu terjadi perang ya, perang yang tidak berkesudahan itu. Lalu nilai-nilai lama Majapahit runtuh. Pada saat itu sebenarnya datang kolonialisme, ini yang jarang orang ya, tahun 15-15 itu Portugis sudah masuk gitu, dan sudah ada tengara ya, para wali dah tengara, ini masuknya bangsa barat ini, ini tidak akan bisa diusir melalui perjuangan politik. Tapi ini harus antisipasi dari segi manusianya, yang diselamatkan ini manusianya, karena ini akan lama, akan lama. Nah, tengara anomali datangnya orang-orang Portugis, orang Barat itu apa? Itu dulu itu di Nusantara, kalau orang dagang ya dagang. Nah, anomali yang di bawah Portugis itu mereka dagang bahwa kapalnya itu ada meriamnya, ada senjatanya. Jadi kalau nggak mau dagang ya diperangi. Ini anomali, tersedia anomali di kawasan Nusantara itu, jadi perang itu, lalu tahun 15-15 kita tahu mereka menaklukkan Malaga, dan terus mulai masuk ke Jepara, ke itu ya. Jadi ada konteks itu ya, nilai-nilai lama sedang runtuh, kesatuan negara Majapahit sedang tercerai-berai, lalu ini datang bangsa-bangsa barat ya, dengan nilai-nilai yang sama sekali lain. Nah, pada situasi itulah, sebetulnya wayang ini diciptakan, digelar, untuk apa? Untuk mendidik manusia-manusianya. Supaya apa? Ya, nggak hilang ya, nggak hilang jati diri kemanusiaannya di bagian dari pendidikan ya. Para wali ini konteksnya. Nah, jadi yang digelar di dalam wayang ini sebetulnya ilmu. Ini sebuah ilmu kesampornan, ilmu kemanusiaan. Ilmu bagaimana manusia menjadi manusia. Manusia supaya menjadi manusia, dia harus dikenalkan asalnya. Asalnya manusia ini dari Tuhan. Alam ini juga asalnya dari Tuhan. Semua yang tergelar ini berasal dari Tuhan, bahkan ini manifestasi Tuhan. Nah, supaya dia tatanan ini bisa menjadi bagus, manusia bisa menjadi manusia, dia harus tahu jati dirinya, tahu sumber dirinya, tahu jalan kembali kepada Tuhan. Nah, wayang itu mengenalkan itu, ya. Wayang itu mengenalkan bahwa kenyataan yang tergelar itu, ya. Saya mengutip panjang dari centini itu, mungkin nggak, itu kaitan dengan martabat tujuh dan seterusnya, mungkin nggak usah kita bicarakan, tapi intinya wayang itu mengenalkan itu. Nah, kita bisa melihat wayang itu secara syariat sama secara hakikat sebetulnya, ya. Saya juga dapat ilmu ini pas acara di Alun-Alun Negeri Joko itu. Jadi, ternyata dulu itu kalau melihat wayang itu bisa memang dari, mestinya dua, ya. Dibeli tenda dua. Dari depan, itu hanya dia melihat dalang langsung, melihat gamelan, melihat wayangnya dari depan, warnanya wayang dan seterusnya itu. Ada satu lagi yang nontonnya dari belakang. yang dia lihat, dia nggak lihat dalangnya, nggak lihat sindennya, nggak lihat alat-alat gamelannya, dia hanya lihat bayangan saja. Nah, yang melihat di depan itu, itu secara syariat, betulnya, ya, itu secara syariat itu godaannya banyak, ya, kisah biolog, ya. Bisa tergoda cantiknya sinden, bisa tergoda yang nonton, ya, kan. Ada yang melihatkan sinden itu pakaiannya ini merbelah, gitu. Jadi banyak yang melihatnya itu hanya dadanya sinden. Ya, itu godaan terlalu banyak, itu, ya, di depan itu. Dan itu memang, memang lahiriya, ya, itu melihat lahiriya. Nah, dari godaan lahiriya itu kan, di tuntunan ini, sebetulnya syariat, syariat itu adalah, dalang itu ibarat Tuhan, ya. Manusia itu ibarat wayang-wayang, lah. Manusia itu harus manut kepada dalangnya, nggak bisa, nggak. Nggak bisa, nggak. Nah, dalang tidak langsung manifestasi Tuhan, tapi juga itu sebetulnya bisa mewakili sosok seorang raja. Dan wayang-wayang adalah kawulonya hamba raja itu, ya. Nah, takdirnya Tuhan, ketentuan Tuhan harus dititipkan ke dalang. Manusia itu hanya pasrah kepada apa yang di... Nah, ini juga perlambang syariat bahwa raja ini sebetulnya juga manifestasi Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad itu sudah, sudah, apa, diberi semua ajaran, semua takdir manusia ini sudah diberitahu. Nah, tugas manusia sebenarnya hanya mengikuti, ya, mengikuti syariat ini. Itu gambaran dari, dari depan, ya. Dari depan, itu untuk awam, itu cukup di situ, ya, untuk mulai di situ. Nah, kalau dari belakang, itu yang dilihat bayang-bayang, itu sebenarnya mesti melihat bayang-bayang diri kita sendiri, ya. Melihat bayang-bayang diri sendiri. Jadi itu kenyataan itu sudah hanya, sudah satu kesatuan, ya, satu. Sudah, kalau di depan kan masih terpisah-pisah itu, gamelan sendiri, ya, singdan sendiri, dalang sendiri, wayang sendiri, macem-macem. Tapi kalau dari balik, keler, bayang-bayang, itu kita melihatnya satu kesatuan. Kita sudah tidak melihat rincian, gitu, ya. Tidak melihat perincian, kalau sudah menarang itu. Kita melihat itu semua satu keutuhan, ya. Rupa, suara, ya, gerak, tindakan, itu kita harus bisa mengenali, ya. Kita harus bisa mengenali, itu gerak diri kita. Dari mana, sedang apa, mau kemana, ya. Apa tujuannya, gitu, ya. Itu, itu, itu gelar itu. Nah, itu prinsip-prinsip umumnya seperti itu, ya. Nah, saya punya, punya, apa, lebih lanjut, punya pengalaman, ya, Nita ini itu, bahwa sebetulnya dari diri, bayangan diri kita itu pada umumnya orang, orang kan kemudian nonton wayang itu mengenali, itu seolah masih di luar diri, ya. Orang itu punya tokohnya masing-masing, dan orang selalu mengidentikan, aku ini masih Arjuna, kayaknya masih cakel, ya. Jadi, mesti, ya, ya, seolah di luar semua, ya. Jadi, aku ini mesti pendokok, orang lain itu, Duryudono itu mesti orang lain, gitu, loh, ya. Tidak, ya. Itu kan masih, masih ter, masih seolah, Anu, orang bisa, bisa hanya mengidentikan diri dengan tokoh tertentu, ya, Dengan hero tertentu, gitu, ya. Nah, eh, apa, oke, itu juga ini tataran, tataran, apa, yang, yang, yang lebih luar. Ada yang lebih dalam laki, kalau saya bilang lebih dalam laki, enggak. Itu semua yang terdiri tokoh itu ada di dalam diri kita semua, ya. Nah, ada kunci, ya, di dalam janturan dalang di jejer pertama itu, Ada dalang itu selalu menyebut kata, Ka Eko Adi Dosopurwo. Ka Eko Adi Dosopurwo, terus, Luti, bisa, saya enggak bisa, enggak bisa, enggak apa kalimat lainnya. Tapi intinya, ini Ka Eko Adi Dosopurwo, Terus nanti ada 100 ribu, ini, Mulai dari 10, nanti ini kaitannya dengan lalu negara, Jadi, Gemah Ripah, Lop Jinawi, dan seterusnya itu. Panjang kunjung, dan seterusnya, ya. Nah, Ka Eko Adi Dosopurwo, ya, ini, Saya mengartikannya itu adalah, Ini, semuanya itu dimulai dari, Ya, Purwo itu dimulai, ya, Dimulai dari kesatuan yang luhur 10 unsur. Ya, Ka Eko Adi Dosopurwo. Jadi, semuanya untuk melihat ini, Kunci untuk melihat semua pagelaran, Wayang, menemukan kunci itu, Itu adalah kita mesti mencari kesatuan yang luhur, Kesatuan yang benar, Kesatuan yang indah, Di antara 10 ini, Itu mulainya dari situ, Untuk menjadi 100, untuk menjadi 1000, Dan lain, itu pasti mulainya dari 10. 10 ini angka sempurna, ya. Diri jari-jari kita 10, Jari-jari kaki 10, ya. Perilaku kita yang selamat, Itu kalau kita mengikuti 10 perintah Tuhan, ya. Ten Kamandos, ya, di Taurab, ya, Musa itu. 10, ya. Ini dasar untuk keselamatan kita, sebetulnya. Ada, kita harus mencari, mengenali, 10 unsur diri kita, Yang harus disatukan secara adi, Secara indah, secara luhur, Supaya kita bisa selamat, ya. Nah, 10 ini siapa yang harus kita kenali, ya. Itu kalau dalam lagu lerik-ilerik itu kan ada belimbing, Kita harus mencari belimbing, Jadi mesti 5-5, ya. 10 itu 5 pancah indera kita, Itu kalau di jejer, Itu jejer amarto, ya. Amarto itu artinya apa? Amarto itu artinya dasar. Modal dasar kita, Kekuatan dasar kita untuk jadi orang baik, Kalau kita bisa mengenali, Menghidupkan pancah indera kita dengan benar, Memfusikannya, ya. Tapi ini 5 ini juga belum kuat, Ini harus mencapai belimbing yang 5. Yang 5 apa? Itu ada pancah indera di dalam juga, Yang 5. Itu yang harus disatukan, Sepada di sepuluh, ya. Jadi pancah indera yang pertama, Apa? Pernafasan, ya. Ini yudhistira, Saya harus singkat saja, ya. Pendengaran, ini bimah. Penglihatan, arjuna. Lidah, perasa, ini nakula. Kulit, pelaksana, itu sadewa. Nah, ini mesti kita menemukan yang 5 lagi. Yang 5 lagi ada di dalam. Itu yang pertama, karna. Karna, karna ini keseimbangan kita. Karna ini saudaranya Pandawa yang dibuang. Tapi walaupun dia dibuang, Lalu dihidup di lingkungan kurawang, Dia tidak kehilangan kasih sayangnya kepada adik-adiknya. Lalu, ini berat sekali tugas karna ini, ya. Keseimbangan kita. Lalu dia hidup di lingkungan kurawang yang jahat, Tapi dia tetap bisa menjaga kesatriaan dia. Jadi dia tetap tahu mana yang benar, mana yang salah, Dan dia menjaga itu. Ini keseimbangan, ya. Ini karna. Lalu yang ke-7, Sembadro. Ini rasa. Ini rasa. Kedelapan, itu Krishna. Krishna ini akal kita. Pikiran kita. Lalu kedelapan, ini baladewa. Batin kita. Ini sembilan, ya. Lalu ruh, ya. Ini dalang yang membuat ini semua bergerak, Itu unsur ke-10. Ruh, 0. Kosong, ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang di luar, 6, 7, 8, 9, kosong. Itu di dalam. Di dalam. Nah, ini mesti dipadukan. Nah, ini sepuluh ini dipadukan juga dengan rumah sepuluh, Kak Ekor. Jadi kuncinya, Perkawinan antara Arjuna dan Sembadro. Ini itu, apa, Tujuh dengan tiga. Tiga dengan tujuh, sepuluh. Ya. Ini artinya apa? Penglihatan dengan rasa. Nah, ini harus hubungannya harmonis. Harus serasi, ya. Harus serasi. Serasinya gimana? Karena apa yang kita lihat, Itu faktual dan biasanya langsung masuk ke dalam rasa. Nah, ini kalau kita melihatnya jelalatan, Banyak hal horor, Banyak hal tragis, Banyak hal apa, Itu akan membebani rasa. Demikian juga kalau rasanya belum halus, Belum tertip, Itu nanti rasa ini juga akan memperbudak Mata untuk melihat banyak hal supaya dipuaskan, ya. Jadi ini hubungan yang kalau nggak serasi, Nggak labil, Ini goncang kita ini. Nggak akan selamat ini kita, ya. Nah, kunci yang lain itu Jamus kalimosodo. Jamus kalimosodo ini, Seperti ingatan kepada Tuhan, ya. Likir, ya. Daya di dalam kalimat tauhid. Energi di dalam, Apa? Kalimat tauhid. Itu, Itu yang megang harus melekat pada yudhistira. Ya. Satu, Pernafasan, ya. Jadi ini artinya kunci untuk kita selamat juga. Nafas kita, Itu harus terikat erat dengan Likir. Ingat kepada Tuhan. Dan syukur kepada Tuhan, ya. Nah, ini tidak sekedar di lisan, Dikirnya itu, Tapi karena, apa, Maksud, Itu mengikat batin, ya. Sebelum terjadi perang proto-yudo ini, Bolo Dewo itu diakali untuk diikat di, Grojogan, Sewu, ya. Itu artinya 3.000, ya. Jadi batin kita supaya jadi putih, Jadi bersih, Nafas, Setiap parikan nafas kita, Supaya tidak lepas dari, Ingat, Ini kunci, ya. Satu, sembilan, Sepuluh lagi, ya. Satu, sembilan, nanti, Bima, Itu telinga kita, Itu, Dihubungkan dengan delapan, Yaitu apa? Krishna, Pikiran, ya. Jadi informasi yang kita dengar, Ya, Ini kan, Tidak valid, ya. Sumber dari luar itu, Hox ke hari ini, ya. Hox, ya. Black campaign, gitu ya. Disinformasi, Misinformasi, Agenda, Dan lain-lain, ya. Nah, Itu harus dimasukkan, Jangan ke perasaan. Orang kalau baru mendengar, Kok langsung, Perasaannya bergejolak, Tidak selamat, ya. Itu akan goncang, ya. Tapi kalau, Baru mendengar, Itu harus masuknya ke, Pikiran. Diolah, Mana yang baik, Mana yang benar, Mana yang penting, Itu harus dipilah. Demikian juga, Pikiran juga harus dihidupkan. Akal kita harus dihidupkan, Dengan logika, Dengan, Dengan semua ilmu, Supaya apa? Dia juga bisa, Semua masukan yang tidak terkontrol, Dari telinga itu, Dia juga, Akal ini, Punya folder, Punya bisa memilah, Bisa lalu, Dia juga bisa mengambil kesimpulan, Dari semua, Informasi. Nah, Kalau, Pikiran kita mati, Informasi yang masuk, Tidak bisa kita, Kita olah. Nah, Karena itu, Kemudian ini, Ini ajar, Ini kunci, Kunci untuk keselamatan, Untuk jalan, Supaya kita, Menemukan kebenaran, Dan sebagainya, Itu digelar, Di dalam wayang. Jadi semua lakuan itu, Menggambarkan, Perilaku kita itu, Sebetulnya, Sumbernya munculnya, Dari mana, Siapa yang mengandalkan, Kemana arahnya, Apakah lahir dari hubungan, Kesatuan, Sepuluh unsur ini, Atau enggak, Kalau tidak, Sulit, Akan menemukan jalan, Kebenaran, Ya, Kesungguhan, Nah, Ini sepuluh, Sepuluh, Apa, Unsur yang penting, Nah, Kalau sepuluh unsur, Yang ada kesungguhan, Mencari kebenaran, Biasanya kan, Kalau di wayang ini, Yang suka bertapa, Kunci, Kunci utama lakuan kan, Bima sama, Arjuna, Ini kan, Telinga sama, Mata, Ya, Di hidup kita sehari-hari, Kunci, Ini penting menghadapi langsung, Kita, Berhubungan dengan kosmos, Dalam arti lahirnya, Alam, Itu, Ini telinga dan mata, Ini fungsinya, Mencari data, Input data, Ya, Kalau lidah dan puling, Itu pelaksana, Jadi data yang, Diterima oleh mata, Dan, Telinga, Itu nanti akan mengolah, Pikiran dan, Rasa, Ya, Baiknya, Ini, Anu ya, Ini mesti ada, Ada, Begini mengolah ini, Semua itu, Ya, Nah, Akal dan rasa ini, Sebetulnya tidak cukup, Kalau keseimbangannya, Tidak jalan, Ya, Ini bisa bentrok sendiri, Ya, Jadi manusia ini kan, Kalau di dalam ilmu, Anu kan, Kalau Tuhan itu satu, Namanya banyak, Terbatas, Tuhan itu satu, Tapi sifat dan namanya banyak, Tapi itu satu, Nah, Manusia, Itu adzaun, Ya, Manusia ini, Banyak sekali, Jus-jusnya ini, Bagian-bagiannya, Dan belum bersatu, Ya, Banyak kontradiksinya, Mata dengan telinga, Bisa menangkap informasi yang salah, Bedar, Ya, Pikiran dan rasa, Itu bisa menyimpulkan, Hal yang berbeda, Dan sering benturan, Ya, Apa yang menurut akal itu baik, Menurut merasa, Jangan, Apa yang menurut rasa, Sudah dilakukan, Akal, Jangan, Bisa, Jangan, Ini bisa kontradiksinya, Jadi kalau tidak bisa, Kesatuan di keseimbangan, Ada, Ada, Keseimbangan itu di dalam, Ya, Nanti kaitannya dengan batin dan ruh, Ya, Jadi kalau hanya bersumber dari informasi dari luar, Yang ditangkap oleh, Apa, Mata dan telinga, Dan diolah hanya dengan akal dan rasa, Itu tidak murni, Itu tidak terjamin, Karena apa, Itu sumber dari luar, Nah, Ini orang sering mengabekan, Kita itu sering hanya mengandalkan pikiran dan rasa, Kebiasaan-kebiasaan itu, Lalu kita kadang lupa pada, Keputusan itu mesti melalui keseimbangan, Nah, Kalau keseimbangan itu larinya ke dalam, Ya, Kepada batin, Kepada ruh, Ya, Jadi nanti sumber dari pikiran, Apa yang kita pikirkan, Kan mesinnya kan mesin dari ruh, Dari inspirasi-inspirasi yang paling, Paling yang mentah, Yang paling jauh nanti dari wahyu, Dari ilham, Dan seterusnya itu, Itu yang sebenarnya murni, Tapi kalau yang dari luar, Itu sebetulnya, Wokor itu pertarungan di situ, Nah, Kesatuan itu, Yang paling penting itu, K.EKO, K.EKO Adi, Doso Purwa, Itu mulainya dari situ, Dan itu yang tergantar di dalam, Apa, Apa, Kalau ini dah mulai, Kesungguhan kesini ada, Itu punokawan akan datang, Ini kalau orang zaman mengatakan, Kunokawan itu sedulur papat, Sedulur papat itu sebetulnya, Ini malaikat pendamping kita, Ini kalau ada seorang satria, Sedang bertapa, Itu artinya, Kita ini sedang sungguh-sungguh, Ingin mencari kebenaran dengan tulus, Itu akan ada bimbingan, Semar itu bimbingan kepada, Keseimbangan kita, Supaya kita omongnya bijak, Tindakannya bijak, Tata kerama, Sopal gitu ya, Petro itu, Sebenarnya pendamping, Telinga, Supaya apa, Telinga kita, Bisa menyaring informasi, Yang penting sama tidak penting, Itu bisa disaring, Tanpa pertimbangan akal, Supaya apa, Kalau sudah disaring petro, Akal tidak terlalu beban, Kerjanya, Gareng itu mata, Jadi gareng itu, Cacat ya, Mohon maaf ya, Cacat gitu, Nah itu supaya, Orang tidak mencacatkan orang lain, Dia introspeksi, Bukan menggarengkan orang lain, Tapi harus bisa melihat garengnya diri, Diri sendiri, Nah bagong itu, Pendamping, Kulit kita, Pelaksana kita, Bagong ini berat, Bagong ini, Suaranya saat, Karena itu, Mengingatkan sebetulnya kulit kita, Kecapean sudah disuruh apa, Yang mengambil keputusan akal atau rasa, Yang menjalankan adalah, Kulit, Ini kesatuan, Kesatuan sepuluh unsur, Lalu ada datang, Sedulur, Apa-apa, Ini kuncinya, Nah, Dengan kunci itu, Kita bisa melihat sekarang, Peralambang di dalam lakon, Petro, Jadi Ratu, Mustapaweni itu, Kalau kita lihat, Kelungkapan keseluruhan cerita itu, Kalau kita mulainya dari Mustapaweni, Mustapaweni itu jelas, Pandawa V, Ditambah Krishna sama Baladewa, Sedang sibuk membangun candi, Di makam leluhur, Itu artinya ada keseluruhan diri kita, Panca indera kita, Pikiran kita, Batin kita sedang sibuk fokus membangun candi, Candi itu apa, Candi itu sebetulnya, Peralambang dimensi material, Dari tujuan kita, Makam leluhur itu apa, Peralambang kewibawaan, Jadi kita sedang mengejar, Memperjuangkan kewibawaan kita, Dengan ukuran-ukuran yang materialistik, Soal jabatan, Soal status, Pangkat, Kedudukan, Semua yang sifatnya materialistik, Itu peralaman, Ketika semua diri, Unsur-unsur diri ini, Sedang fokus ke situ, Nah ini bahaya datang, Artinya apa, Kalau sedang fokus itu, Itu jamu sekali, Masodo kita sedang terancam, Dicuri, Dicuri oleh Mustokoweni, Mustokoweni itu, Peralambang dari, Apa, Ambisi ya, Bahasa sekarang, Megalomania, Saya tidak tahu, Jadi, Ambisi kemegahan, Duniawi ini, Yang mencuri orientasi hidup kita, Tadinya orientasinya itu, Hanya mau ibadah, Ikhlas gitu, Tapi kok kemudian melihat, Apa, Enaknya jabatan, Enaknya kekayaan, Lalu lupa, Ya bisa belok, Lalu kita kemudian bisa, Mengorientasikan diri, Untuk kemegahan, Duniawi ini, Artinya jamu sekali, Masodo dicuri oleh, Mustokoweni, Nah dalam situasi seperti itu, Guncang itu, Itu Sri Kandi itu, Laman ketajaman rasa kita, Ya, Sri Kandi itu, Istrinya Arjuna, Ini kaitannya dengan, Rasa, Istrinya Arjuna sih, Larasabi, Itu kan, Keselarasan ya, Sembodra itu kehalusan, Sri Kandi ini, Ketajaman ya, Yang mana, Menangkap, Ini ada gak beres, Ini orientas hidup, Ada gak beres, Berusaha, Ini gelisah, Membuat gelisah, Ya, Dia berusaha untuk, Mengembalikan, Jamu sekali, Masodo itu, Rasa kita itu, Tapi, Masih terlalu kuat, Ambisi, Lalu, Babang Priyambodo, Babang Priyambodo itu, Anak, Anaknya Arjuna, Dengan Suprobo, Ini lambang mata, Dengan cahayanya, Ya, Nah, Jadi rasa, Ketajaman rasa, Belum cukup, Itu kemudian, Pakai data-data, Yang lebih faktual, Ya, Kejernihan, Fakta-fakta itu, Juga untuk, Mengembalikan orientasi, Ini ya, Mesti diingatkan, Orientasi kepada materi, Itu apa sih, Gampak, Gitu kan, Gitu, Contoh-contohnya, Tuliat, Gitu ya, Itu gak akan, Abadi, Gak akan, Menjamin, Keselamatan, Dan seterusnya itu, Wah, Ini terjadi perkelayan, Terjadi perkelayan, Lalu kita tahu, Akhirnya, Walaupun Babang Priyambodo, Berhasil merobot, Jamus, Kalipsodo, Tapi juga tergoda, Gitu kan, Mata, Kemudian tergoda, Kepada, Kecantikan, Stokong, Wah, Ini lepas lagi, Jadi ini pergulatan ini, Pergulatan pencarian itu, Nah, Di titik itu, Ini artinya apa, Ini artinya bahwa, Kesatuan 10 unsur kita, Sedang tercerebrai, Karena gak ada, Jamus, Kalimusodo, Jadi pengikat, Kesatuan 10 unsur kita, Itu sih, Pengikatnya, Yang memberi arah, Itu jamus, Kalimusodo, Yang menguatkan, Yang memberi arah, Itu jamus, Nah, Tanpa jamus, Kalimusodo, Ini tercerebrai, Nah, Ketika ini tercerebrai, Punokawan lari, Terpisah, Ikut terpisah juga, Punokain terpisah, Semar, Gareng, Sama bagong, Dipadepokan, Petro nya, Keluyuran sendirian, Nah, Petro, Petro, Lalu mendapatkan, Jamus, Kalimusodo, Tapi diri kita, Sedang gak akur, Sedang kacau, Orientasi hidup kita, Sedang kacau, Ya, Telinga, Dan mata, Tidak satu, Telinga, Dan batin, Batinnya, Sedang ruwet, Gitu ya, Suram, Gitu ya, Tanpa jamus, Kalimusodo, Batin kita keruh, Kalau batin kita keruh, Kotor, Itu batin kita, Cenderung kepada, Kukurawo, Jadi Bolo Dewa itu, Mesti jejernya itu, Masuknya di Hastino, Sering kali ya, Disampai karena Bolo Dewa ini, Mertuanya, Duriudana, Jadi batin kita itu, Kalau gak digojokkan sewu, Itu cenderung, Berpihak ke Kurawa, Kurawa ini adalah, Ngastino itu jejer, Sepertinya, Kalau pakai, Anu itu, Itu kromodongso, Jadi, Itu, Apa, Bentukan dari, Semua keinginan-keinginan kita, Daftar keinginan kita, Identitas kita, Komegahan kita, Kesombongan kita, Itu semua di, Di Hastino itu, Batin kita cenderung ke situ, Nah, Jadi, Di dalam situasi, Keterjep, Keterjeprean ini, Betapapun Petro itu, Bawah ini, Dia gak kuat, Ya, Lalu, Jamus Kalimoso, Ini kebenernya, Energinya berbalik, Menjadi negatif, Ya, Menjadi negatif, Lalu lahirlah Prabu, Tongtongsot, Tongtongsot, Yang kebenernya, Perlakunya, Gak karu-karuan, Gak karu-karuan, Sebuah kontradiksi, Sebaah, Gak konsisten, Ya, Tapi, Sakti, Nah, Nah, Ini jebakan ini, Sakti ini kan, Kalau kita memandang itu, Hero hebat, Ini sakti ini, Kita perkalahkan, Padahal maksudnya, Sakti ini kebal, Jadi, Orang ketika, Orientasi hidupnya, Sudah fokus ke duniawi, Sementara pikiran gak jalan, Batinnya keruh, Ya, Gitu ya, Informasinya gak valid, Kan gitu, Ya, Ini dikendalikan sebetulnya oleh, Oleh, Ilusi, Ya, Oleh sesuatu, Ilusi tentang kemegahan, Ilusi tentang, Kekuasaan, Ya, Nah, Kalau sudah begitu, Kresna gak bisa mengalahkan, Pikiran diberi, Diberi argumen apa, Mental, Ya, Bima, Ya, Mental, Diberi informasi, Mental, Arjuna gak bisa mengalahkan juga, Diberi fakta-fakla, Mental lagi, Jadi ini, Kita bisa merasakan ini, Terjadi gak hari ini, Ya, Kalau saya, Kalau kita kosong, Kosong satu dan kosong dua, Itu kalau kita lihat, Kalau kita merasa kosong dua, Kalau kita salah, Kalau melempar ke sana, Itu masih akan balik ke kita, Ya, Nanti juga kosong dua, Akan membuktikan kosong satu itu, Kleru, Kleru, Jadi ini saling, Ya, Dan hari ini, Sudah muncul tau, Paling sulit itu, Memberi apa, Memberi nasihat kepada, Orang yang sedang jatuh cinta, Yang kedua, Tependukung, Ketika itu, Orang yang sudah jadi pendukung, Ketika bisa menerima masukan apapun, Ini, Ini ibarat, Prabu Tong Tongsot ini, Arjuna Cakalah, Dima Cakalah, Krishna Kalah, Mental semua, Ya, Kuykon itu, Enggak ada artinya, Gitu loh, Itu mental semua, Kalau disenggulung, Tentu ini, Sekalang Nisik, Kita awal, Sekalang Nisik, Sekalang Nisik, Mental semua, Nah, Ini Prabu Tong Tongsot, Ini, Ini, Ini Prabu Tong Tongsot, Ini terbentuk lahir dari apa, Dari tadi itu, Dari, Apa, Jamuska Rimosado yang tercuri, Ketidakutuhan diri, Gitu, Lalu, Apa, Apa, Petronya, Tentu-tentu, Energinya jadi negatif, Bendera, Ini, Berendek, Kausnya, Bendera, Tenggul, Bukan, Tenggul, 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 Untuk apa, Untuk menafikan orang lain, Dan untuk membenarkan diri, Seolah-olah, Kalau sudah memegang bendera, Kalimantar itu, Itu boleh berbuat apa saja, Boleh menyalahkan siapa saja, Boleh melakukan apa saja, Boleh mengambil bir, Nah, Ini, Ini juga rambang, Ini, Ini peran, Jangan sekali, Mosodo ini salah tempat, Jadi, Dia dipegang oleh, Petron ini tidak di dalam diri kita, Petron itu di luar diri kita, Di luar diri kita, Lalu menjadi energi yang negatif, Mestinya itu, Sebetulnya, Menjadi, Menjadi, Apa, Ikatan, Ketika setiapkan tarikan nafas kita, Untuk gerujuk, Batin kita, Supaya jernih, Lalu batin kita yang jernih, Itu lalu membuat pikiran terang, Membuat telinga itu, Terbuka, Bisa membuat lidah ini bijak, Itu kan, Sebetulnya, Pengaruhnya, Beningnya itu, Ini kunci, Ini 19, Jangan sekali, Masodo, Dengan, Penutup, Lakon ini, Cuma memberikan kunci, Memberikan kunci, Jawaban, Disitu, Jawabannya itu, Krishna, Berhasil lari, Sama Gatot, Kaca, Keluar dari, Penjajahan, Prabu, Tomtonsot itu, Ini kan, Lambang pikiran kita, Lambang, Kebijakan kita, Lambang, Kecerdasan kita, Akal, Gatot, Ini kan, Anaknya Bima, Jadi, Gatot, Kaca itu, Anaknya Bima, Bima itu, Pendengaran, Jadi, Gatot, Kaca itu, Jangkauan, Dari potensi, Pendengaran, Telinga, Bisa, Menyangkap, Sumber-sumber, Informasi, Yang, Dari mana-mana, Yang jauh, Dari udara, Ada, Anaknya Bima, Ini, Apa, Yang dari laut, Jangkauan, Pendengaran, Telinga kita, Itu, Sebenarnya, Bisa, Mendengar, Informasi, Dari dalam, Bumi, Dari atas, Langit, Dari dalam, Laut, Itu, Anak-anaknya, Bima, Nah, Jadi, Bima, Dengan, Kresna, Itu, Perlambang, Dari, Kecerdasan, Pikiran, Intelektualitas, Dengan, Validitas, Data, Kita, Gitu, Kalau, Bahasa, Bahasa, Anak, Kuliah, Hari ini, Nah, Kesatuan, Borong, Kalau, Ini, Bersatu, Dengan, Sungguh, Sungguh, Itu, Akan, Bisa, Mengarahkan, Kita, Kepada, Semar, Ini, Penting, Kunci, Semar, Semar, Gareng, Dan, Bagong, Nah, Semar, Karena, Kesungguhan, Intelektualitas, Dan, Validitas, Data, Ini, Semar, Muncul, Kebijakan, Pendampingan, Tuntunan, Tuntunan, Ilahi, Kebijakan, Lalu, Menurut, Strategi, Nah, Yang dikirim, Adalah, Bagong, Sama, Gareng, Gareng, Itu, Perlambang, Perdahatian, Introspeksi, Introspeksi, Bagong, Adalah, Satuan, Langkah, Dan, Mereka, Pendekatannya, Pake, Guyon, Gojek, Cak, Mangan, Hal-hal yang, Manusiawi, Sebetulnya, Hal-hal manusia, Karena, Pada, Akhirnya, B01, 02, Itu, Itu, Podo-odo, Menung, Sone, Podo-odo, Jagongan, Abu Dengkol, Atau, Cak, Ngopi, Rokokan, Bareng, Itu, Biar, Badar, Cair, Nah, Kalau, Itu, Terjadi, Itu, Itu, Petro, Akan, Tengtok, Sone, Akan, Kembali, Menjelma, Jadi, Petro, Kesatuan, Punokawan, Inilah, Sebetulnya, Pendamping, Malaikat, Pendamping, Kita, Yang, Yang, Membuat, Arah, Tatanan, Ini, Akan, Kembali, Ketenang, Pertanyaannya, Hari, Itu, Pertanyaannya, Krishna, Kita, Sama, Gatut, Kocok, Kita, Itu, Siap, Ada, Dimana, Dan, Sedang, Apa, Dan, Apakah, Kesatuan, Ini, Sungguh, Sungguh, Akan, Bisa, Menemukan, Atau, Menghadirkan, Semar, Dan, Anak-anaknya, Ini, Dan, Berkena, Prosesnya, Terjadi, Wallahualam, Bisohab, Demikian, Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.